Dalam acara seremonial serah terima bantuan BUMN kepada Bank Sampah Induk Ias Toba di Baligie pada hari Jumat 16 Desember 2022, dihadiri langsung oleh Perwakilan 10 BUMN dan Augusti Torus Sekda Kabupaten Toba, yang mewakili Bupati dan Masyarakat Sekawasan Danut Toba yang sadar akan lingkungan. Bank Sampah Induk Ias Toba yang terletak di Jalan Somba di Bata Baligie ini adalah sebuah upaya pengelolaan sampah secara terintegrasi di kawasan Danut Toba, berdiri sejak tahun 2020 atas inisiatif Parlin Sianipar. Saat ini Ias Toba sudah memiliki 67 unit bank sampah tersebar di beberapa wilayah di Kabupaten Toba. Daniel Kutauro, Kepala Departemen CSR Inalum yang juga mewakili 10 BUMN yang ikut dalam program CSR Bank Sampah Ias Toba, berharap bantuan yang sudah diberikan dapat bermanfaat untuk mengolah sampah lebih baik lagi, dan ekosistem sekawasan Danut Toba bisa lebih baik lagi. Selaras dengan mandat dari BUMN, mandat dari negara yang diberikan kepada BUMN, dan pada kesempatan ini diwakili oleh 10 BUMN yang ada di Sumatera Utara, kita datang untuk menyalurkan apa yang menjadi tanggung jawab sosial dan lingkungan kita kepada masyarakat. Nah, dalam hal ini diwakili oleh Ias Toba. Kami bersyukur juga bahwa pada kesempatan ini kami ikut berpartisipasi, kami ikut punya kontribusi terhadap pembangunan. Tidak hanya untuk lingkungan, tetapi untuk pemberdayaan masyarakat yang diinisiasi oleh Ias Toba, dan harapan kami dengan bantuan yang kami berikan, ini dapat meningkatkan tidak hanya kemampuan dari Ias Toba untuk mengelola sampah, tetapi memberdayakan masyarakat untuk juga menikmati bahwa kita bisa sampai pada zero waste, kita dapat menerapkan 3R di dalam pengelolaan sampah, sehingga sampah yang ada di Toba ini menjadi sampah yang bisa membawa nilai keekonomian, dan membawa manfaat kepada masyarakat yang ada di Toba. Dari mulai aset bangunan hingga peralatan mesin-mesin pengelola sampah dan kendaraan, secara resmi diserah terimakan oleh Parlin kepada pemerintah Kabupaten Toba dengan perjanjian dikelola oleh masyarakat. Sebelumnya, Ias Toba juga mendapat bantuan hibah berupa becak motor dari Lembaga Pebiayaan Ekspor Indonesia atau LPI bekerjasama dengan Bank Eksim Indonesia. Dan pada hari Jumat 16 Desember 2022, Ias Toba kembali memperoleh bantuan hibah yang digalang oleh 10 BUMN. Bantuan berupa kendaraan roda 4, mesin jahit, mesin pres, tempat sampah 36 unit masing-masing terdiri dari 3 tong sampah. Harapannya selain alat, menurut saya ada hal yang lebih penting SDM ya. Ini hal yang baru kan. Jadi bersyukur kalau sudah ada alatnya, tapi juga ada pelatihan ya, ada pelasihan, dan kemudian BUMN bisa jadi bapak angkat, supaya apa yang dibuat ini kalau nggak lakukan repot juga. Masyarakat ini kasih. Jadi saya pikir sudah terlihat, benih-benih kerjasama ini terlihat, semoga bisa berlanjut. Saya mencanakan pemerintah dan otobos sebagai wisata kelas dunia, super prioritasi itu bisa terwujudnya. Perlu kerjasama semua ini. Sebastian Huta Barat sebagai aktivis lingkungan berharap kerjasama ini bisa terus berlanjut agar semakin banyak masyarakat yang sadar akan kebersihan lingkungannya, terutama untuk kebersihan dan kelestarian lingkungan dan otoba.